Selain Biro Perjalanan, pembukaan kembali ibadah haji dan umroh juga membawa berkah bagi para pebisnis perlengkapan dan perlatan ibadah, termasuk home industri di Semarang, Jawa Tengah yang memproduksi koper khusus bagi jemaah haji dan umroh. Berlokasi di kerobokan Semarang, Jawa Tengah, sebuah home industri yang memproduksi koper khusus calon jemaah haji kembali beroperasi setelah dua tahun berhenti akibat pandemi COVID-19. Pesanan pun meningkat baik dari Semarang maupun kota-kota besar lainnya, termasuk Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Solo. Para pekerja pun kewalahan memenuhi lonjakan permintaan dengan peningkatan omset mencapai 50 persen. Dengan menambah jam kerja, para pekerja memproduksi sekitar 250 set koper per hari. Kebanyakan untuk ini, umroh, ibadah haji itu, ya ambilnya dari sini, dari Jakarta, ada yang dari Malang, dari Jogja, Solo. Dalam sehari bisa produksi koper? Kalau sehari itu bisa sampai 250 set itu, kita 500, itu termasuk tas. Dalamnya ada tas koper, ada tas serut itu. Berbeda dengan dua tahun lalu, saat ini agen pemberangkatan haji dan umroh lebih memilih koper buatan Semarang. Apalagi koper-koper tersebut dibanderol dengan harga relatif terjangkau. Yakni sekitar 200 ribu hingga 700 ribu rupiah tergantung kualitas bahan. Trend sekarang jemaah haji beralih ke koper berbahan fiber karena lebih ringan dan harga lebih terjangkau. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan.